Bismillahirrahmanirrahim Jadi sebagaimana kita ikuti bersama Dimana dengan sifat tawabu Itu akan memudahkan kita untuk kita belajar Untuk kita mengaji Dan juga untuk kita beribadah Berapa ramai orang yang tak boleh datang ke masjid Dan berapa ramai orang yang tidak boleh melaksanakan salam berjamaah Disebabkan karena tidak memiliki sifat tawabu Jadi dia merasa sejumlah yang duk di masjid Dengan etikapnya, dengan pikirnya, dengan tasminya, dengan pembahayanya Itu tidak layak untuk dia duk sekali dengan mereka Kenapa? Sebab dia merasa dirinya besar Dia merasa hebat Dia merasa memiliki segala-galanya Dan merasa akan turun martabatnya Kalau pada waktu dengan dia dia pergi ke masjid Sebab masjid itu adalah tempat orang meminta dan memohon Merintih-rintih dihadapan Allah Janda wa'ala Dan selalunya orang yang senantiasa meminta dan memohon Itu kalau pada waktu dia tidak punya Kalau pada waktu dia tidak memiliki apa-apa Tapi kalau sudah pada waktu dia memiliki segala-galanya dalam hidup Jarang-jarang Kalau berdoa pun nampak kelihatan relee Lele aja santai Kalau imam berdoa Walaupun imam daripada masjid yang haram Atau daripada mesir Coba kita tengok Dua sikap yang berbeda Kalau orang yang tahu itu Betul-betul menghayati Permintaan doa Daripada Tuhan imam tadi itu Sementara orang yang sombong Santai Bahkan kadang-kadang imam berdoa Dia bersimbang Dia bercakap Dia tak kisah tak berapa Sebab Tuhan imam itu minta rezeki Murah rezeki Aku ada duit Atau apa Jadi bahasa kulangmu masalah bodoh lah Nangis-nangis seperti itu Untuk apa menangis-nangis Satu kali sayang saja Satu kali tanda tangan saja Dua juta RM keuntungannya Untuk apa lagi menangis-nangis Di hadapan Allah janda wa'ala Haa Akhirnya Kemesjid tak nak Zikir tak nak Ibadah tak nak Kenapa? Disebabkan karena sifat takaburnya Mencurnal di dalam hati Tuhan guru Kalau pada saat Memiliki sifat tawadu Orang minat dengan ilmu pengetahuannya Minat dengan pengajiannya Minat dengan patwa bimbingan dan panduannya Begitu juga dengan seorang pemimpin Kalau pada saat pemimpin Mempunyai sifat tawadu Duduk makan dengan rakyat Pergi ke kampung-kampung Lihat suasana Lihat keadaan Bagaimana akan Dan rakyat Bagaimana kehidupan orang-orang miskin Rakyat akan senang Tuhan ku akan diangkat Sehingga mungkin Sampai kepada berikan Kalau pada saat Tuhan ku dalam ancaman pun Ramai yang siap Mati untuk membela Orang yang berkenan Kenapa? Karena dengan sifat tawadu Begitu juga dengan Orang-orang koprak Orang-orang kaya Seketika memiliki sifat tawadu Keru-kerunya Selamat dengan kita Selamat dengan kita Ya Allah Ya Rahman Rahimin Jadi yang walaupun Yang dengan kita Kita tidak mampu Untuk memberikan Tunjangan Gaji Habuan Pemberian Lebih daripada Yang kita berikan Dengan penampilan Seperti itu tadi Yang walaupun Dia ditawarkan kerja Di sana Ada satu perusahaan Bulanannya 10.000 RM Daripada setakat 3.000 saja Anda minta maaf 10.000 di sana 3.000 di sini Anak lebih Seronok Kerja dengan Tuhan Haji itu Sebab Tuhan Haji itu Seperti orang tua saya Seperti abang saya Seperti saudara saya Kenapa? Tuhan Haji boleh memikat Hati daripada Keru-keru beliau Atau keru-kerunya Sebab Karena dengan Bos kita Tadi itu Memiliki Sifat Tawabu Letih Mungkin pernah Saya ceritakan Pada pertemanan kita Terlalu tidak Kenapa kita Ulang kembali Jariah Lihat Khalifah Suh Umar bin Abdul Aziz Dalam keadaan letih Dan dengan Belum nak Berhasil jenat Maka dikitasi Sama Si Jariah Tadi itu Dikipasi Sampai Khalifah Umar Tertidur Nyenyak Tak lama Gebur dia Ya Tukang kipat Itu juga Manusia juga Ini bukan kipat Buatan jemun Manusia Tangan ini Buatan Allah Ada lenguhnya Ada letihnya Lama mana Dia boleh bertahan Nah yang lainnya Kipat dengan Yang ekor-ekor 24 jam Di Kita Guna Kata Masalah Tapi manusia Ada kemampuannya Sehingga Akhirnya Jariah yang Tukang Kipas Panas Belum Tapi Terasa sejuk Terasa nyaman Terasa Dijaga Ya Allah Tengok Ternyata dengan Tuhan Khalifah Yang sedang Mengipasin aku Jariah betul-betul Merasa segar Melu Dan ketakutan Hal ini Allah Tenang saja Tadi pada saat Aku Kepanasan Engkau Kipasi aku Maka pada saat Kamu Kepatas Kepanasan Aku Kipasi kamu Apa masalahnya Apakah Jabatan kita Sebagai Tuhan ku Sebagai Khalifah Itu akan Berkurang Atau akan Mencumalkan Posisi dan Kedudukan kita Semua sekali Tidak ada Jadi Terakhir Kita dengan Hadis yang Nabi kita Bersabda Orang yang Merudahkan Jadi macam Ini Seperti itu Martabat Dan kedudukannya Di sisi Allah Oke Nanti kita Masih ada Lanjutkan Daripada Perbicaraan kita Kita Masuk kepada Sisi Soal jawab Terlebih dahulu Kita dengar Pertanyaan Yang pertama Dari pada saat Mahathir Silahkan Assalamualaikum Syekh Di awal Perbincangan Tadi Fadil Syekh Menyebutkan Tentang Bagaimana Tawaduk Itu Boleh menjadi Madkhal Untuk Mencapai Ilmu Dan Kepahaman Bolehkah Syekh Datangkan Contoh-contoh Daripada Para Salafun Salih Diketika Mereka Membawa Sifat Tawaduk Ini Dalam Menuntut Ilmu Sehingga Akhirnya Mereka Menjadi Ulamak Mu'tabar Dan Disegani Dalam Masyarakat Jadi Kalau Contoh Contoh Tentang Tawaduk Sehingga Dengan Sifat Tawaduk Tadi Itu Dengan Mereka Boleh Mencapai Segala Kebaikan Dalam Hidup Itu Kalau Untuk Di kalangan Salafun Nasaleh Itu Mungkin Merupakan Sifat Yang Sudah Memasyarakat Di kalangan Mereka Dan Memang Satu Tuntutan Daripada Agama Kita Dan Dengan Merundahkan Diri Kepada Orang Yang Memberikan Bimbingan Perdoman Ilmu Kepadamu Itu Suatu Tuntutan Daripada Hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Hadis Yang Panjang Yang Saya Sebutkan Tadi Itu Potongan Daripada Hadis Masya Allah Pada Waktu Sebelum Sampai Ke Madinah Dengan Beliau Sudah Hapal Kitab Muata Imam Syafi'i Dan Sebelum Sampai Kemarinah Mengaji Dengan Imam Malik Beliau Sudah Mendapatkan Mandat Dan Idil Daripada Guru Beliau Imam Mustib Khalid Az-Zinji Untuk Menjadi Mufti 8 Tahunan Atau Sebelumnya Sudah Hapal Quran 10 Tahun Sudah Hapal Kitab Muata 15 Tahun Sudah Mendapatkan Kepercayaan Daripada Guru Beliau Atau Daripada Guru Untuk Menjadi Mufti Sudah Waktunya Untuk Kamu Berpatu Datang Ke Madinah Masya Allah Tampir Dihadapan Imam Malik Jadi Dengan Imam Malik Yang Walaupun Meminta Atau Memperkenankan Atau Merintahkan Kepada Imam Syafi'i Kepada Imam Syafi'i Untuk Mencari Tukang Baca Besok Kamu Datang Kesini Untuk Dan Bawa Tukang Baca Yang Membacakan Kitab Tapi Dengan Imam Syafi'i Tidak Mau Kalau Sumpah Masya Kalau Memang Betul-betul Nak Mengaji Istifat Dengan Tuk Guru Tidak Selayaknya Aku Meminta Bantuan Daripada Seseorang Aku Langsung Yang Tampir Untuk Membaca Kitab Tersebut Dihadapan Imam Malik Diantara Daripada Adab Dan Ketawaan Daripada Imam Syafi'i Ketawaan Daripada Imam Syafi'i Dalam Majlis Tersebut Dikatakan Pada Saat Bila Membalik Lembaran Daripada Kitab Membaliknya Lembus Sekali Jadi Guru Sedang Bersyarah Bagaimana Supaya Pada Masa Membalik Lembaran Daripada Kitab Tidak Kedengaran Bunyi Takut Kalau Mudah Perhatian Daripada Guru Beliau Masya' Allah Tapi Pak Pak Dan Buka Lembar Bunyi Lembar Bunyi Kertas Itu Saja Dianggap Rasa Seperti Kurang Hormat Diasat Seperti Kurang Sopan Kalau Sampai Kedengaran Bunyi Padahal Beliau Membaliknya Ini Daripada Imam Syafi Masya' Allah Datada 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 Imam Abu Hanifat Dan No'man Nih Setelah Jadi Giai Masa Setelah Jadi Ulama Salah Salah Melaksanakan Sumbaya Subuh Beliau Tidak Baca Gunut Beliau Tidak Baca Gunut Sampai Ketap itu Hormat Pak Dan Adab Beliau Kepada Imam Abu Hanifat No'man Pada Sambai Tidak Kenapa Tuhan Guru Tidak Baca Gunut Sedangkan Murug Imam Syafi Membaca Gunut Tidak Sebagian Salah Satu Daripada Perkara Yang Disonatkan Ya Kalau Kita Tidak Membaca Gunut Sumbaya Akan Kita Akhiri Dengan Sujud Sahwi Kenapa Tuhan Guru Tidak Baca Gunut Kata Beliau Sebagai Tanda Horma Dan Tanda Tawab Buk Aku Nih Kepada Tuhan Guru Yang Meninggal Ini Dimana Dengan Beliau Beranggapan Kunut Tidak Disunatkan Di Waktu Subuh Wited Oke Tapi Subuh Tidak Sampai Meninggalkan Pendapat Beliau Sendiri Demi Untuk Menghormati Tidak Mungkin Dengan Seseorang Bersikap Seperti Itu Kecuali Kalau Memiliki Sifat Tawab Yang Menonjol Dalam Kehidupan Sehari-hari Silahkan Pertanyaan Yang Selanjutnya Assalamualaikum Syekh Assalamualaikum Saya Nailah Farah Fisha Soalan saya Bagaimana Kita Sebagai Hamba Yang Hina Ini Untuk Mengaplikasikan Ilmu Secara Tawaduk Dalam Kehidupan Sehari Bagaimana Dengan Kita Hamba Yang Hina Ini Untuk Mengaplikasikan Ilmu Secara Tawaduk Untuk Untuk Kehidupan Dalam Kehidupan Secara Tawaduk Bagaimana Dengan Kita Insan Yang Serba Kurang Yang Serba Kerdili Bisa Atau Boleh Memiliki Sifat Tawaduk Yang Dengan Tawaduk Itu Akan Membuat Kita Kepada Ilmu Atau Kepada Mentud Ilmu Jadi Yang Pertama Tadi Sudah Saya Sebutkan Kita Kenali Diri Kita Terlebih Dahulu Siapa Kita Sebenarnya Man Anta Man Anta Siapa Kamu Siapa Aku Dan Siapa Manusia Yang Kalau Padasah Dengan Kita Sudah Dapat Jawaban Siapa Kita Mudah Untuk Kita Menderima Apa Saja Dan Mudah Untuk Kita Memposisikan Diri Kita Sesuai Dengan Kehendak Allah Janda Wa'ala Kalau Kita Tanggalkan Siapa Kita Baik Dengan Kita Yang Menjawab Tujukan Dengan Sesiapa Saja Mesti Dengan Jawabannya Aku Adalah Salah Satu Daripada Makhluk Kita Allah Janda Wa'ala Yang Mempunyai Keterbatasan Dengan Segala Galanya Umur Yang Terbatas Kemampuan Yang Terbatas Kekuatan Yang Terbatas Dan Juga Dengan Kehidupan Yang Terbatas Bahkan Bukannya Takat Terbatas Saja Diselubungi Dan Juga Disertai Dengan Lemah Kerbil Kurang Itu Dantara Daripada Sifat Sifat Yang Menyelubungi Kehidupan Sesiapapun Daripada Kita Jadi Kalau Memang Kita Mengetahui Kekurangan Kita Kalau Pada Kita Mengenali Kelemahan Kita Bagaimana Dengan Kita Kita Boleh Melakukan Atau Bersifat Dengan Sifat Yang Sebenarnya Jadi Pada Saat Dengan Kita Kita Kongsikan Atau Kita Wujudkan Kita Sebetikan Sifat Tawadu Dalam Hidup Itu Suatu Hal Yang Patut Dan Wajar Kenapa Sebab Memang Itulah Hakikat Kita Yang Sebenarnya Jadi Dengan Demikian Mudah Untuk Kita Mencapai Apa Saja Sebab Dengan Sifat Tadi Sebagaimana Kita Katakan Tadi Sebagai Jalan Sarana Yang Membawa Kuman Kepada Kebajikan Kita Berhasil Jena Kepada 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 Kepada